Jadi di awal-awal dulu saya kalau ada aksi nanti kamu dibunuh, ingat keluargamu, ingat bisa diperkosa dan lain-lain gitu. Tapi kan itu hanya SMS-SMS menurut saya nggak bertanggung jawab. Teror demi teror diterima Delima Silalahi, pegiat lingkungan asal Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari dua dekade, Delima mendampingi masyarakat ada Tano Batak bersama kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat atau KSPPM. Akhir April di San Francisco, Delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya. Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim. Delima adalah satu dari enam pegiat lingkungan akar rumput dari enam benua yang menerima penghargaan tahun ini. Jadi ketika ditelepon ya, pertama sekali saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi kita ketika dijelasin, terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise. Karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu. Delima unggul dari seratus nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak adalah PT. Toba Polplestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusakan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan hutan sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektare hutan adat kepada enam kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan kita selama ini sangat top down. Jadi dia top down, tidak pernah melihat bahwa masyarakat ini memiliki potensi gitu loh. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat ini harus, ini loh yang harus kalian lakukan, ini program yang baik buat kalian. Tapi tanpa melihat bahwa mereka punya prakarsa sendiri. Bagi ibu dua anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Jangan mengejar kekayaan dan tetap memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu. Ya kalau bisa berani berkata cukup lah gitu. Karena dunia ini kan semakin panas, semakin tidak ramah lagi terhadap kehidupan kita. Jadi jadilah dirimu sendiri berani berkata cukup gitu. Supaya semakin berkurang orang-orang yang serakah gitu. Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifandi Uastono, Virginia Gunawan, VOA.